hai hai lor balik lagi ya di channel sesoponeft ada game terbaru lagi nih yaitu monster adventure token gamenya sendiri nanti bisa tersedia di windows sama android ya sekilas kalau kita lihat di backgroundnya ini mirip sama dogedash nah penasaran kan gamenya itu seperti apa? kita nanti bahas sedikit dan juga langsung main di demo akunnya oke bagi yang baru nongkrong jangan lupa ya join di channel telegram linknya ada di deskripsi kita langsung lanjut ke gamenya jadi game ini namanya monster adventure token gamenya masih baru banget belum ada 2 bulan launching dan gamenya juga masih belum ada untuk tokennya sudah launching sejak tanggal 5 Desember kemarin jadi sekitar 2 mingguan lah untuk maksimal supply nya 10 juta lupa yang bener 10 juta iya ya ini beneran 10 juta dan harganya masih cukup receh sekitar 4500an per tokennya nah untuk tampilan gamenya dolor bisa lihat di backgroundnya ini ya loncat loncat untuk menghindari rintangan rintangan untuk fiturnya itu apa aja di dalam game ini nanti ada 3 fitur adventure pvp sama pve untuk adventure tergantung dari karakter atau hero yang dimiliki ya semakin banyak hero yang dimiliki maka hadiahnya juga semakin banyak terus ada pvp juga nanti akan berkompetisi di dalam ranking ya dan ada hadiah khusus bagi yang memiliki peringkat tertinggi biasanya yang ranking ini musiman ya terus ada pve kalau untuk pve ya misi harian lah jadi kita menyelesaikan misi harian loncat loncat yang tadi nanti kita dapat token jadi ya meskipun ada pvp dan ada musiman tapi kita masih bisa jual dari pve sama adventure ini jadi ya cukup lumayan lah ya apalagi yang punya hero banyak jadi ya dapatnya lebih banyak nah bagi yang sudah main di type me monster adventure ini bisa jadi pilihan selanjutnya ya bukan saran finansial ya cuman berbagi informasi saja barangkali dolor ada yang tertarik nih kalau dolor kan mungkin sudah hafal nih jarinya udah jago banget di type me mungkin di monster adventure ini bisa lebih jago lagi nanti juga ada mat token sama mat incurrency game kalau mat token ini adalah token yang dimiliki di ekosistem monster adventure ini ya tapi kalau mat incurrency game ini adalah token yang ada di dalam game itu sendiri jadi nanti kita dapat hadiahnya mat ini lalu dikonversi ke mat token seperti itu ini ada beberapa tampilan hero nya nanti mungkin nanti step hero ada kelebihan-kelebihan tersendiri ya lalu ada tokenomiknya nah ini nih yang saya suka dari tokenomik yang seperti ini nih jadi tokenomiknya 50% dari alokasinya itu digunakan untuk permainan jadi ya bagus ya berarti developer mementingkan permainan dan juga player nya tim cuman 10% yang lainnya marketing, pre-sale dan lain-lain ya gak masalah lah untuk teknologinya menggunakan channeling, nexty, binance kalau binance ini binance margin ya kalau channeling ini kalau gak salah itu oracle karena tadi saya baca mat token ini menggunakan oracle system seperti coin to fish sama recity ya jadi hadiahnya berpatokan pada dolar ini sedikit pocoran ya lalu ada unity sama versal terus untuk listingnya masih di dex ya dex tools, pancake swap, dex guru masih belum ada sentralisasi exchange dan ini juga ada timnya nih Alan Padreza, Franco, Freddy, Julita, Javier ini adalah tim yang ada di game monster adventure lalu ada roadmapnya kita berada di kuartal 4 2021 listing pancake swap, coin gecko, coin market cap, start adventure, start marketplace itu berarti di bulan desember nanti kita sudah bisa main gamenya ya start adventure mode sama marketplace nanti kita juga bisa jual beli hero bagi dolar yang memang minat bisa pantau game ini nih terutama bagi veteran type me ya yang rankingnya sudah 100-200 game monster adventure ini bisa jadi pilihan lanjutan jadi cuannya nanti bisa double-double ya di type me cuan, di monster adventure juga cuan apalagi kan menggunakan sistem oracle untuk sekarang sistem oracle ini bisa membantu untuk menyimbangkan ekonomi ya jadi nggak langsung dam parah setidaknya ada waktu cukup lama untuk ambil modal ya sebelum harganya jatuh selama kita masuknya di awal ya nggak di akhir-akhir jadi beruntung banget ya bagi dolar yang nonton video ini dan jangan lupa subscribe channel CSPO NFT karena dengan subscribe dolar sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang dan tentu saja dengan subscribe dolar tidak akan ketinggalan informasi terbaru dari game yang CSPO NFT review ya mantep kan good job nah oke kita langsung lanjut ke white paper ya sedikit ada penjelasan disini tentang oracle system yang digunakan nah disini therefore oracle usage is so the economy game is balanced around the set dollar value seperti yang dulu kita tahu ya nanti oracle system ini akan membantu jadi hadiah yang kita dapatkan nanti bisa konsisten karena berdasarkan dollar ya bukan berdasarkan token jadi meskipun harga tokennya turun atau naik ya tetap dapatnya sama ya harganya segitu nggak akan mempengaruhi nilai jadi bagi dolar yang mempertanyakan bang monster adventure ini beneran pakai oracle system nah dijawab disini ya di white paper nya ada jika beneran monster adventure token ini menggunakan oracle system good job oke ya kita langsung lanjut ke demo akunnya ya biar langsung maknyus biar ada contohnya nih game nya itu seperti apa sih oke ya kita akan coba pilih yang spiderman nih kita klik yang matte collect kita coba kecilkan sound nya ya kita matikan dulu sound nya kita akan coba ya kita akan coba ya saya akan saya mainnya di PC jadi pakai jadi pakai WSAD untuk lompatnya pakai spasi tuh mati kita coba cari hero lain ya ini buat contoh nih saya kelamin di PC susah saya kelamin di PC susah kita coba ya kita coba cari karakter lain kita coba cari karakter lain ya 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 selamat menikmati oke ya gitu saja ya video kali ini semoga bisa mantu dolur-dolur setidaknya punya gambarnya game monster adventure ini bagaimana apakah lebih bagus dari 2GDAS kalau disini fiturnya tadi ada adventure ada pvp sama pv mungkin nanti akan ada yang lain kedepannya ya saya gak tau cuman untuk sekarang gambarannya seperti itu gamenya ya bisa jadi pilihan setelah tap me yang cuman loncat-loncat bedanya kan kalau tap me sedikit agak sedikit agak buram ya kalau disini sedikit ada perkembangan lah tampilan hero nya juga cukup keren-keren ada speederman nah sama yang lain-lain oke gitu saja ya video kali ini bagi yang punya pertanyaan pendapat atau punya request bisa tinggalkan tasnya di kolom komentar beli nasi bungkus bawa piring sekian terima kasih lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati